Pemerintah Kabupaten Tuban melakukan layanan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi para penyandang disabilitas. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Tuban Aditya Halindra Faridski. Kegiatan ini dilaksanakan di SLBC Autis Negeri dan di SLBABD Negeri Kabupaten Tuban. Menurut pria yang kerap dipanggil Mas Bupati tersebut, kegiatan ini bertujuan agar memudahkan pemerintah dalam mengakses untuk memberi bantuan para disabilitas. Selain itu Mas Bupati juga melakukan peninjauan SLB. Alhasil, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Kegiatan di SLB ini merupakan awal dari kegiatan pendataan. Selanjutnya Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Tuban akan melakukan kegiatan yang serupa di seluruh kecamatan yang berada di Kabupaten Tuban. Hasil dari layanan jemput bola tersebut, sedikitnya 40 anak dapat membuat KTP dan 80 anak membuat Kia. Dari Tuban Tim Liputan Blok Tuban TV mengabarkan.